Apakah saksi pada hari Kamis tanggal 6 Oktober tersebut jam 10.16 artinya jam 10.16 menit itu ada menerima telepon dari Pak Bambang Susilo Yudhoyono di mana Pak Bambang SBI menyatakan bahwa ada dua hal yang pertama tolong terima Agus di kantor PBNU yang kedua tolong buatkan fatwa mengenai penistan agama terhadap saudara Ahok begitu nah pada waktu ditanyakan tersebut beliau bilang tidak ada itulah tanggapan tim kuasa hukum Basuki Cahyapurnama alias Ahok Ham Prijeman terkait keterangan makruf Amin dalam sidang hari Selasa kemarin tanggapan itulah yang akhirnya menguak kontroversi baru di negeri ini karena bila benar rekaman pembicaraan itu ada maka kebebasan masyarakat dinilai terancam bisa masuk ke dalam delik baik berdasarkan undang-undang telekomunikasi maupun undang-undang ITE dalam undang-undang nomor 11 tahun 2008 pasal 1 menyebutkan bahwa setiap orang yang dengan sengaja atau melawan hukum melakukan penyadapan atas informasi maupun sistem elektronik milik orang lain sebagaimana dalam pasal 47 dapat dipidana maksimal 10 tahun penjara selain pelanggaran pasal ITE pernyataan calon gubernur DKI Jakarta nomor urut 2 itu juga menguak dugaan pelanggaran hak azazi manusia penyadapan adalah tindakan yang boleh dilakukan oleh aparat namun dalam konteks pembicaraan makrof amin benarkah penyadapan itu menurut undang-undang ini melanggar privasi jelas dilarang oleh undang-undang ini hak atas privasi juga dilindungi oleh undang-undang dasar Tim Liputan MNC Media melaporkan